Simple, tapi ini enak banget Ketannya wangi, pulang, kelapa parutnya juga gurih Di tempat kalian ini namanya apabun? Ketannya udah direndam 2 jam Sempelungin ke rice cooker, tuang santan, kasih garam Tipsnya kalo masak ketan tuh airnya sama tinggi ya dengan ketannya Beda sih kalo masak nasi Aku pake rice cooker low-carbo Idealife Selain masak nasi low-carbo, ini juga punya 10 mode masak lain Kayak ngukus, goreng, bahkan bikin-bikin kue juga bisa Sambil nunggu ketannya matang, kita kukus kelapanya Kelapa parut setengah tua, taburin garam supaya ada gurih-gurihnya Aduk rata, kukus 20 menit supaya lebih awet dan nanti gak gampang gak sih Nah ketannya udah matang, wangi banget loh ini Kalo udah gak terlalu panas, kita cetak aja kayak gini Ini tanganku udah kasih sedikit minyak ya supaya gak lengket Terus balurin ke kelapa parutnya Udah deh gitu aja, simple, tapi ini enak banget Ketannya wangi, pulang, kelapa parutnya juga gurih Di tempat kalian ini namanya apabun? Sampai jumpa di video selanjutnya